Bismillah, Ustaz adakah yang disebut sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in dari kalangan akhwat? Jika ada, siapa tokoh yang paling menginspirasi Ustaz? Barakulah fikum, banyak sekali. Sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in dari kalangan akhwat atau para nisa, para wanita muslimah banyak. Apalagi di zaman sahabat. Di sana ada Aisyah ibunda kita radiyallahu anha. Ummul mu'minin, Ummu abdillah Aisyah, Siddiqah bintu Siddiq. Di sana ada Hafsah, di sana ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah. Di sana juga ada Fatima bintu Muhammad radiyallahu anhum. Dan masih banyak lagi, masih banyak lagi. Termasuk ibu-ibu dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi sangat banyak ya. Dan yang paling menginspirasi, kalau menurut Ana, adalah sosok Aisyah radiyallahu anha. Bukan karena beliau ini disebut apa? Tukang jalan-jalan, ya bukan. Bukan traveler, bukan. Bukan karena Aisyah itu gaul, bukan. Bukan karena apa lagi? Macam-macam ya, bukan. Tetapi karena kesungguh-sungguhannya dalam menjaga Islam. Membela Allah dan Rasulnya. Membela Tauhid dan Sunnah Nabi. Bagaimana tidak, Aisyah adalah sahabat wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau dari kalangan laki-laki, laki-laki sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Soher. Kalau dari kalangan wanita sahabiah adalah Aisyah radiyallahu anha. Sampai Aisyah itu punya murid-murid. Tabi'in, yang menjadi murid-murid Aisyah itu ada dari kalangan laki-laki, ada kalangan wanita. Banyak murid-murid Aisyah. Dari mulai belia, beliau. Dari mulai gadis, bukan gadis ya apa bahasanya. Ya gadis mungkin. Dari mulai gadis atau belia, masih muda. Sampai sepuhnya, itu disibukkan dengan ilmu agama. Belajar, mengajar, dan mengamalkan. Belajar, mengajar, dan mengamalkan. Dan ini mungkin sosok terindah. Dimana dengan ilmu agama yang dimilikinya, beliau bisa menjadi istri terbaik. Sehingga menjadi istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Selain Aisyah masih banyak, intinya silahkan buka kitab-kitab sejarah sahabat Nabi, kemudian Tabi'in, dan Tabi'ut-Tabi'in. Dimana disana juga akan disebutkan, tidak hanya laki-laki, namun juga para wanita, pejuang, tauhid, dan sunnah Nabi. Barakallahu fikum. Terima kasih telah menonton!